Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ini kita waktunya untuk bertanya boleh ya Pak Ustadz ya? Baik, yang ingin bertanya sebutkan nama dan pertanyaannya apa? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silahkan Bunda. Saya nama Iryani dari Magistak Lim Al-Iman, Gelurah Nusa Indah. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi mengenai hikmah di Bali, masalah. Nah, yang akan saya tanyakan dan mohon penjelasan dari Ustadz. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita menghadapi masalah-masalah atau cobaan-cobaan. Baik itu di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Karena kita tidak lupas juga dengan masyarakat Ustadz. Jadi bagaimana kiat-kiat kita menghadapi masalah. Karena yang kita sering terima kalau mendapatkan masalah itu paling-paling sabar. Kesal. Sabar. Jadi agar kesabaran kita itu menjadi istiqamah bagi kita untuk menghadapi masalah tersebut. Itu saja yang saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bagaimana sih Pak Ustadz? Ini kalau Bunda umurnya berapa maaf? 73. Masya Allah 73 masih bisa ke sini Pak Ustadz. Luar biasa ini ya Ibu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini sudah makan asam garam orang bilang Pak Ustadz. Sudah 73 tahun. Dua kali lipat kita ya Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz kiat-kiatnya ini untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ya. Keluarga, masyarakat gitu Pak Ustadz. Jadi Ibu, terima kasih pertanyaannya. Wah panjang tadi dia mengumumkan. Masya Allah luar biasa ya. Bagus pertanyaan Ibu ya. Jadi kehidupan kita ini tentu dua sisi ini tidak boleh di lepas salah satunya. Baik habelumina Allah, habelumina Nasnya, Rasulullah baik dua-duanya itu. Kalau satunya baik hubungan kita dengan manusia baik, dengan Allah tak baik. Nah ini juga tidak pas, tidak tepat. Dengan manusia kita baik, dengan Allah kita tidak patuh. Dengan Allah kita patuh, dengan makhluk Allah, dengan manusia kita tidak baik. Nah ini juga tidak baik. Tidak seimbang ya. Tetap kita merugi itu. Bila mana kaitannya dengan masalah umpamanya yang berkait dengan manusia, sama manusia kita kan. Cara kita menyikapi dengan manusia adalah kita harus banyak evaluasi. Evaluasi diri kita juga. Bila kita dengan masyarakat itu, siapa tahu kita juga punya salah dengan orang-orang itu. Dan harus senantiasa banyakkan budaya, apa namanya, sifat huznuzon. Ini susah ini. Berbaik sangka. Berbaik sangka. Kadang masalah kita contohnya apa, coba Ibu sebutkan satu contoh masalahnya. Apa kira-kira bunda masalahnya? Satu saja contohnya. Dalam masyarakat deh, coba misalnya. Apa kira-kira masalahnya? Pakai mic-nya sayang. Apa kira-kira Bu? Apa itu kira-kira Bu? Contohnya, kita menghadapi umpamanya Bu ya. Di majelis taklin. Tentu saja banyak. Mungkin beda pendapat. Salah satunya gitu Pak Ustaz. Satu, keinginannya begini. Yang satu lagi, keinginannya beda. Jadi untuk menyingkapinya, menyelesaikan masalah itu, kadang-kadang agak ini juga untuk bijaksana. Paling kadang ngelus dada gitu ya Bun ya. Untuk menghadapi, apalagi sudah umur-umur dengan Ibu ini kan. Gak banyak-banyak pikiran. Harus banyak ini kan. Harus banyak istifar, sabar gitu ya. Tapi kadang kan Pak Ustaz sabar, sabar, sabar. Tetap juga, kesal juga gitu. Nah gimana nih Pak Ustaz? Jadi kita, kalau kita mencontoh umpamanya, junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. Kalau Nabi, bukan gak pernah diejek. Bukan tidak pernah di, kayak bahasa kini, bully gitu. Di fitnah, di caci, di apa. Apa yang disampaikan, diabaikan orang-orang. Itu yang biasa Nabi itu. Dia ngatakan yang benar, padahal tuh. Apa bedanya dengan kita yang Ibu tadi sampaikan. Padahal kita niat, kita baik. Tapi orang menyikapi, menanggapinya, kita buruk sangka. Ada mungkin, tidak terima. Yang membuat kita itu, umpamanya tidak puas. Ya sudah, kalau umpamanya kita sudah mengutarakan kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu orang yang tidak bisa menerima dengan baik, menyambutnya dengan baik. Ya sudah, biarkan. Tinggal kita berbaik sangka saja. Ya sudah, sebatas itu ukuran kemampuannya, menyikapi, menanggapi apa yang kita sampaikan. Kita sudah baik. Tapi dia masih juga, umpamanya masih membantah kita. Tidak mau mendengar segala macam. Ya sudah, model manusia ni, macam-macam. Kepala sama hitam, isinya beda-beda, isi kepala orang itu. Tidak sama, jiwa, hati tidak sama. Ya sudah, perbaik-perbaik. Kalau kita di Ibu-ibu, mungkin sering, biasa lah namanya Ibu-ibu itu. Kadang pendapat yang ini mau ngegini. Oh iya. Perbedaan kan, perbedaan. Itu lebih asal. Itu di mana-mana kayaknya seperti itu deh. Benar, iya. Jadi ke depan kan, maka perlu ke depan kebijaksanaan. Harus ada yang ngalah. Kalau sudah mau, kira-kira mau menimbulkan perpecahan, permusuhan, mendingan satunya harus ngalah. Jangan dibantah. Kalau satu ngotot, satunya juga narik. Jadi gontok-gontokkan, Mbak Soe. Ya sudah, ujungnya apa? Nenek-nenek jambak-jambaan. Lalu sama cucu-cucu itu. Jadi kita bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau urusan yang tadi seperti itu, ya sudah. Ya, jiwa berjiwa besar. Bebaik sangka. Ada, ada cara lain memang itu. Karena kalau terus ini situ, tidak terima. Aduh, harus saya egonya dibuang. Ego kita kan pengen selalu menang nih. Manusia ini harus selalu diakui omongannya. Harus selalu dibenarkan ucapannya. Dia harus paling top, paling keren. Saya jadi yang ngomong ini juga. Iya, sama nih, Pak Ustaz. Ya memang itulah kita manusia. Kadang-kadang bukan ego kita. Kita itu kan ada dua pendapat. Iya. Satunya mau ini. Satunya mau ini. Pakai micnya, Bunda. Jadi Ustaz, yang saya maksudkan itu, umpamanya ada sesuatu hal yang mau kita putuskan. Jadi kan ada dua. Ada yang setuju. Kadang-kadang hanya sedikit yang tidak setuju. Jadi untuk menyatukan itu. Itu segimana gitu ya. Itu musawarah saja. Musawarah saja. Musawarah. Karena musawarah. Nabi kan Nabi selalu mengajarkan itu. Tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Memutuskan satu perkara itu harus dengan bermusawarah. Tidak bisa. Musawarah mufakati, Pak Ustaz. Apa keputusan terbanyak, terbaik. Nah itulah disepakati bersama. Jangan mau menunjolkan ego sendiri. Aduh, yang saya sampaikan tadi kok enggak jadi putusan kita dirapat tadi. Biasanya itu suara terbanyak saja. Aku perlu itu bermusawarah. Kedepankanlah mufakat yang bijaksana. Yang paling biasa. Aku perlu itu juga yang pemimpin-pemimpin. Kelompoknya, umpamanya ibu-ibu tadi kan. Ketua majelis taklimnya gitu ya. Leadership. Masalah kepemimpinan, dia harus tahu. Harus paham, harus mengerti. Supaya dia mau bisa meluruskan kalau ada persoalan-permasalahan di kelompoknya itu. Kalau enggak tahu di masalah kepemimpinan, dia kepemimpinannya gimana. Dia rusak itu kan. Nabi kan mengajarkan. Dan selalu kita berbaik sangka. Jadi salah satunya itu berbaik sangka. Kemudian juga lebih baik mengalah gitu ya Pak Ustaz. Kalau mau menumbuh, timbul, ini perpecahan. Ini tidak satu mengalah. Baik-baik mengalah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Sampai terjadi apalagi dosa. Menumbuhkan dosa, umpamah. Bahaya kan? Iya. Menumbuhkan dosa kan berbahaya. Dan sabar itulah ya Pak Ustaz ya. Tentu harus sabar. Sabar tidak ada batasnya ya Pak Ustaz. Sabar tidak ada batasnya. Baik, nanti Pak Ustaz kita bisa lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari Bunda ya. Tapi kita jeda dulu ya Bun. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Muntira Kolbu. Kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini.